Seingatku, waktu itu dipersesatkan benteng, dalam benteng, aku sudah membuka-buka bundel majalah siasat dari Indonesia, yang belum kupahami isinya. Tak jauh dari simpang jalan lamadu kelem, aku bisa dan kerap tahan berdiri berjam-jam di toko buku RB, masih ingat nama-nama RB, RB namanya, yang pemiliknya baik hati. Dia selalu membiarkan aku membaca aneh ke buku komit, yang tersebut di situ, tanggung mau beli satu pun. Dia mungkin ada kasih anak-anak di sini, tidak punya orang, janganlah dia baca. Mungkin dia menemani dia, padahal, karena sedikit sekali, hanya kami berdua di sini. Dari kelas 1 hingga kelas 3 SMP, aku mulai menulis catatan-catatan pribadi. Aku tidak betul, sudah menulis surat cinta pada kelam-kelam S.R. S.D. S.R. Jadi, menulis surat cinta pada kelam-kelam S.R. Ini ketahuan ayah, karena Kak Tia, kakak, perempuan terdua, yang biasa memperlisi pakaianku, mendapati surat itu di kancong celana, dan melaporkannya kepada ibu. Itu masih dipanggil oleh ayah, suatu sian, ke ruang depan, boteng lantai dua, di mana ibu, Kak Ros, Kak Tia kebetulan berkumpul. Ini surat siapa? Kata ayah. Suratku. Kamu tulis sendiri? Iya. Untuk siapa? Panya-tanya. Belum ada. Ayah jelas, loh. Kok menulis surat pada orangnya? Dulu ayah. Jawabku cepat, enteng dan apadanya. Jika kapan-kapan ketemu, orangnya tinggal dikasih. Kemudian, aku segera berbalik ke luar dan sehingga berlari menurut tangga boteng untuk meneruskan bermain dengan teman-teman, menikmati ayah dan ibu dan saudara yang tertawa serang pak. Makin kuat aku tersanggil ke dunia tersendulis, makin terserat jauh dari memadai kota Matakar yang kusimpa. Jadi pertama kali melancarkan imajinasi kemana-mana. Kalau kita belum cari imajinasi kemana-mana, betul-betul imajinasi kemana-mana. Karena, aku enggak banyaknya cerita-cerita yang saya baca, novel yang saya baca tentang perikangan yang baru, novel-lober terjemahan yang saya baca gitu ya. Mungkin, pasti kalah dari Matakar dikasih itu, banyak sekali yang saya baca gitu. Ada rikir di, kalau konik rikir di Sanko, Flak Jodong gitu, di Tisahara gitu. Ada kalau kita kira-kira itu, Tindormato, ada macam-macam. Semua itu ada. Kalau kita silatkan, saya punya sekutu. 900 sekutu. Enggak. Semua sekarang-sekutu. Kukipu. 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 Ya. Itu semua, siapunya semua itu. Kukipu. 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 Apakah terbayangkan, apakah terbayangkan bersama saudara-saudara kita di luar Sulawesi bahkan? Selama berdatangan 50-an itu, begitu banyak buku-buku bacaan untuk anak-anak yang membanjir sampai ke Indonesia timur. Apakah terbayangkan? Jadi, waktu itu saya tidak tahu dengan bahkan saudara-saudara yang timur bersama saya di Jawa itu. Semakin tidak tahu. Selamat menerima dikadaan maksimal. Jadi, itu luar biasa. Ini luar biasa. Luar biasa itu luar biasa. Oke. Nah. Ibu, makin kuat aku tersanggir ke dunia kesedulitan, makin tersejauh berkembang dari kota mata saya yang bercinta, dan yang pertama kali meluncahkan ibarginat ibu kembangan masak. Ibarat, sirwa peluncahkan saya tentang api besar di langit bawah, kawan pun kembali berpaksa. Tapi, begitu juga rasanya, miskin ilmu itu muncul. Tetapi, bisa juga rasanya miskin ilmu itu muncul. Justru karena maksahar, selalu dengan sumur sangat kurang hati, memenuhi kebutuhan imajinatif masak anak dan kemajaku, sehingga diusaha dewasa, sehingga diusaha dewasa, panggilan untuk penjelagang dunia-dunia, dan penjuru-penjuru yang lebih kuat, pun dia tak tertahankan. Ini tukar agar-agar maksah, mungkin saya banyak sekali bacaan, maka makin haus jadinya. Sulit bagiku melupakan sudut-sudut pantai dan daratan maksahar yang pernah aku renangi dan jelajah. tetapi, melampaui usia 21, sanggilan untuk menjelagahi wilayah-wilayah baru yang bagiku belum terketahkan, di antara frontier, menjadi piang tak tertahankan. Barangkali bukan karena egoku sendiri, yang ingin melanglang buah anak, melainkan kesalahan setelah menjelagahi di antara frontier, terlanjur memakan buah sulgi buku-buku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. akh malah. Terima kasih minta… Abang. Water such a few days, Aku di Kejam Aad dan di mana saya pertama kali mendapatkan tantangan kultura. Jokowi dalam tanah yang HEY-nya berjeranya, ter addictive. Aku kagum pada sosok pribadi dosen-dosen pekerjaanakes setemukan. Baik yang kuliahnya pernah aku ambil maupun yang tidak, dijuruhkan sastra Inggris maupun di luarga. Baca panggung dari sastra ini, dari sastra panggung. Ini saya betul, sastra panggung. Menyebut beberapa dari pelaksana yang harus kuakui mengendirikan panutan adalah sosok-sosok Buntusila, Pak Wirono, Pak Joko Sumitro, Pak Sugondo, Mas Kunto, Pak Alex Kororam Batika, dan biasa semuanya Pak Sarko Loha, Pak Sarko Loha yang menandatangkan jadwal kacanak. Dia juga menguji dalam saya. Aku merasakan, dibalik perilaku halus kantung dari tenaga-tenaga pengadar kompulsa sastra Ujen itu, sesungguh di ketubuhan atau bahwa dibalik kebersahajaan mereka, serpancar jiwa yang menimbulkan sastra kohmat. Ada kalanya, aku memang melihat kehalusan yang terbungkus pemudasikan. Tetapi aku jauh dan kebanyakan sastra kis kehalusan dalam akhirnya. Aku, 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 aku. Tipe ini. Dan menurutku, itu adalah sumber budi penelitian kubur. Dilingkukan itulah, aku pertama kali belajar mengenal asketif intelektual, jokeng. Contoh sikap jiwa yang antara lain terwujud pada laku dosen-dosen dari budaya Rata Perintah Jawa yang disumpai di UKF. Lalu, asketif pendelitian, laku asketif pendelitian, pasti bisa ditemukan pada budi penelitian Islam, seperti adek Kenyan, Alempuren, Alekira. Tetapi, lebih kuakui, Jika lingkungan fakultas studi UGM tak begitu sulit berbuka sosok-sosok yang mengapalkan asketif pendelitual, dilindungkan fakultas karstensial budaya ungkab, itu hanya bisa ditemukan pada 3-4 sosok. Kenyataan ini, perangkali berbanding lurus dengan sedikitnya orang bukit pagasar, yang kala itu, mungkin ada lekar. Kisah Arif mengelakkan antara asketisme dan kemisila. Saat kereta yang disumpai, yang disumpai meneru meninggalkan stasiun Tugu Mali di Jakarta, aku jelas merasa telah meninggalkan Moktar yang memasuki Jogja di penghujung tahun 1998. Moktar yang bertolak di Jakarta di penghujung 74, tak lagi dikandai dengan pandangan kultural tentang jawa dan bukit yang naik. Aku merasa bahwa Moktar yang bertolak di Jakarta itu telah memperoleh sesingkat stotistikasi dalam hal pandangan tentang kotaan dan wilayah-wilayah. Dalam setiap jawa, yang kubatnya bertahun-tahun kemudian, Komak Sampot Rako menyatakan bahwa jika engkau mencari kehalusan, Refinement, ya baik-baik saja Refinement di dalam bukit dan jawa sejati, ini kemaranya. Carilah pada orang jawa. Tetapi jika engkau mencari karakter, carilah pada orang bukit. Aku tak tahu bagaimana rasul sampai pada kesimpulan keberanian. Aku juga tak tahu sejauh mana itu benar. Dalam reproteksi, setelah mengalami jawa dalam pandangan kecil, menjadi spirit bagi ku untuk membina karakter sejati tanpa kehalusan. Ataupun untuk membina kehalusan sejati tanpa perhatian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih också.